oke assalamualaikum lur masih di edisi motovlog ya kali ini saya motovlog sambil iseng mau cari razia eh kenapa cari razia karena memang di daerah saya di Karanghanyar ini lagi gencar-gencarnya biasanya operasi kenalpot racing kenalpot war kalau orang sini bilang nah itu majoritas yang kena tuh temen-temen empat tak ya misal CB KLE Jupiter MX yang pakai kenalpot racing bahkan kemarin sampai di daerah atas di Tawang Manguk di Cemorok Andang itu sampai di razia ke tempat-tempat parkiran rumah makan tuh di siduk-sidukin nah ya penasarannya kalau di dua tak dengan kenalpot saya yang ini kan bukan standarnya saya pakai smr super pro atau kalau penampat lain bilangnya kenalpot kobra penasarannya bakal kena nggak ya kalau pakai kenalpot racing begini sedangkan eh ukuran maksimum desibel dari kenalpot dua tak saya kan nggak tahu di undang-undang atau di hukumnya itu maksimum berapa kan agak susah lor ya kalau dua tak memang suaranya cempreng berisik makanya saya penasaran bakal kena atau nggak dan juga kalau super pro ini kan kalau dari standarnya standar yang mungkin di belek ini hitungannya sih halus ya karena justru lebih mirip ninja dua tak juga tapi kurang tahu kalau ada razia bakal kena atau nggak soalnya kalau di karangan ini enggak cuma razia tapi hunting jadi langsung dicari kenalpot-kenalpot yang yang sekiranya racing sekiranya berisik langsung dicidip nah kalau dua tak kan mau nggak mau ya soalnya kayak begini ya kecuali yang temen-temen kingers pakai standar black-en yang galak tuh pedes itu ada yang memang wuhu obat budek lah kalau orang bilang saking kencengnya semoga aja nanti ketemu razia ya atau minimal dikejar juga nggak apa-apa hahaha biar tahu apa memang yang terapet kayak gini tuh nggak boleh Karena kalau untuk tampilan Atau kelengkapan motor Punya saya sudah Insya Allah sudah aman lah ya Sudah lengkap semuanya Tinggal penasaran Ya itu tadi dikenal pot Bawa kenal bangga ya Mari kita cari razia Aduh Orang-orang menghindari razia Ini malah cari razia Terima kasih telah menonton! 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 dari polantasnya kalau di daerah saya Soloraya Jogja Semarang itu udah dari dulu kalau polantas terkenal hunting jadi kita kalau misalnya melanggar ya dikejar kecuali kalau di kota-kota besar kayak di Jabodetabek saya ngerasain sendiri sih modelnya bukan hunting ya tapi memang razia atau memang polisi stay di pos terus nanti kalau memang melanggar baru di tindak tapi kalau di daerah banyak yang model hunting jadi misal kita ngelanggar dikejar kecet indah sebenarnya niatnya memang bagus sih karena toh dari razia-razia banyak kasus yang motor-motor curian itu akhirnya jadi ketangkut balik lagi ke kita kalau asalkan lengkap kayak gini ya tenang-tenang aja tapi kalau pas emang enggak lengkap pasti rasa was-was itu ada ini kalau zaman saya semula dulu seringnya disini razia jadi habis lagu merah belok nah razia ternyata biliran dijari kenapa enggak ada ya ya masih belum ketemulur razianya kayaknya belum rezeki razianya dicari kenapa enggak ada yang hunting-hunting saya juga ya tapi udahlah kalau emang enggak ketemu berarti kapan-kapan bisa dicari lagi nyari kok razia turtur oke mungkin video kali ini cukup sekian dulu ya nanti kalau ketemu razia saya upload deh ya hahaha pulang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam raja Sub indo by broth3rmax